Anda masih bersama saya Irva Ramanda dari seputar Badu Raya Malam. Pemisah Zero Food Waste menjadi salah satu hal penting dalam penanganan pencemaran di daerah aliran sungai atau das Citarum. Jika Zero Food Waste diterapkan setidaknya di 13 kebupaten kota yang terlalui sungai Citarum, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryat Manoptimis, kualitas air das Citarum semakin baik, sehingga kelestarian sungai terpanjang dan terbesar di Tatar Pasundan tersebut pun terjaga. Beginilah kondisi salah satu anak sungai Citarum yang berlokasi di Jalan Pagarsih, Kota Bandung pada Minggu 9 Juni 2024. Menurut Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryat Man, berkat kerja keras Satgas Citarum Harum yang didukung pemerintah dan masyarakat, kondisi sungai Citarum yang sebelumnya cemar berat saat ini sudah memasuki cemaringan, yaitu dengan kualitas air di angka 50,78. Kualitas air yang ditandai dengan mulai bersihnya sungai Citarum pun terlihat di kawasan lainnya, seperti di sektor 6 hingga ke Situ Cisanti. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan pada Desember 2025, kualitas air di sungai Citarum terus membaik hingga menembus angka 60. Sekda mengungkapkan salah satu kunci dari penanganan limbah sampah ada di rumah tangga. Dirinya pun menekankan pentingnya zero food waste. Herman Suryat Man meminta agar masyarakat sebisa mungkin pas dalam mengukur makanan yang dimakan, sehingga tidak ada yang terbuang. Jika masih ada sisa, sampah organik tidak boleh dibuang ke TPS, tapi dimanfaatkan untuk magot. Hal tersebut dikoordinasikannya dengan pemerintahan di 13 kabupaten dan kota yang terlewati sungai Citarum agar mengedukasi masyarakat. Ya, limbah sampah kuncinya kan yang pertama ada di rumah tangga ya. Untuk rumah tangga, itu ada di rumah tangga. Kemarin saya sudah koordinasi dengan Pak Wali ya, dan tentu akan kita edukasi ke Bupati Wali Kota lainnya juga yang 13 ini. Kita akan edukasi masyarakat agar bisa mengupayakan ya zero food waste. Jadi tidak ada sampah makanan dari keluarga. Sekda menegaskan penanganan tersebut harus dilakukan bahu-membahu, dimulai dari koordinasi oleh Ketua RT, Ketua RW, Lura hingga Camat. Dirinya pun mengapresiasi 149 kelurahan di kota Bandung yang sudah menerapkan penggunaan magot. Namun 40 persen diantaranya tidak berjalan, sehingga Sekda pun menegaskan agar pengelolaan magot di 149 kelurahan tersebut harus berjalan 100 persen dalam satu bulan mendatang. Sedangkan dua kelurahan lainnya harus didorong agar segera mengelola magot, agar tidak ada lagi sampah organik yang dibuang. Sistem tersebut pun didorongnya dilakukan di kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, terutama 13 yang terlalui Sungai Citarung.